Halo sobat guys, apa kabar? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Gratis, gak pake biaya, oke? Halo sobat guys, di video kali ini Saya akan kasih tutorial Caranya merubah Freehub QR Menjadi Freehub versi Boost-TA Dimana ini sepedanya adalah Trill Refresh yang 2020 40 ini, bawahnya masih pake Freehub QR Saya akan coba ganti Pake Freehub yang versi Apa? TA Boost Apa saja yang dibutuhin Untuk merubah Freehub QR ke Freehub QR Kita tulis videonya sampai selesai, oke? Oke, kita buka wheelsetnya dulu Oke, ini proses pelepasan wheelset Oke, kita buka pegang RT dulu Pula RT Buka rantai dulu, terus RT ya? Rantai, baru RT mont corner merubah Terima kasih sudah menonton menonton! Rantai, baru Runtai list Terima kasih sudah menonton! jangan buka rear end yang bagian kanan pakai kunci L3 ini yang versi QR nya kita buka dulu rear end yang lama kita dorongnya ke bawah ya lepas carang lepasnya nah tarik ke bawah seperti itu bagian sebelah lepasnya di kebawahin juga posisinya jadi harus pakai tenaga kebawahin sorry batuk Corona kayaknya keras ini harus dipalu ya karena mungkin banyak cat nya di bagian sini jadi posisinya harus kita malu nah ini udah kelepas tuh nah ini agak keras ya jadi harus kita tekan kayak gitu tadi oke sudah terlupa semua bagian drop out atau hunting yang CR nya sekarang pasang yang drop out versi TA boost nya oke oke ini rear end apa yang yang tuh orang batuk mulu Corona ini apa rear end yang versi TA nya ya kita akan coba pasang di frame nya ini berlaku untuk recoset ini bisa dipasang buat apa recoset refresh dan rubrik yang sudah beri 40 refresh nya tapi yang 2020 ya refresh 2020 ini bisa juga sama recoset yang 2020 oke itu dia rear end nya ini kita proses pasang pasangnya dari bawah juga selesai 13 15 15 17 16 19 22 22 23 di sebelah kiri posisi yang sebelah kiri kita coba akan pasang perhatikan ya untuk cara pasangnya nah seperti itu oke seperti itu masangnya seperti itu ini sudah terpasang tinggal di pasang bautnya aja pasang semua untuk huntingnya yang TA bus kita akan coba pasang RD dulu baru nanti di wheel set yang bagian belakang oke kita akan pasang wheel setnya bagian belakang oke ini dia wheel setnya ini wheel setnya sudah pakai ASTA yang freehub yang ASTA 12x148 kita akan coba bisa atau enggak oke seperti itu oke seperti itu ini sudah terpasang untuk wheel set bagian belakangnya sekarang kita akan coba setting RD nya sip oke sudah gila iklan dulu sebentar guys selamat menikmati oke ini sudah terpasang untuk bagian wheel set freehub 12x148 ini sudah pakai rear end yang TA dan juga sebelah kirinya juga ini pakai TA juga untuk hubnya ini juga pakai freehub TA 12x148 mili oke kita akan coba untuk perpindahan apa gear nya oke freehub yang TA ya oh ini ini sekedar info ya yang dipakai di sana itu freehub nya sorry 11 speed sedangkan ini revet 4 pakenya alivio 9 speed ini beli set nya revet 1 0 di sprocket nya 11 makanya ini pasti perpindahannya enggak enggak bisa bagus karena rt nya 9 sprocket nya 11 speed kurang lebih seperti inilah kalau sudah terpasang bisa untuk freehub yang TA sip jadi untuk mengupgrade freehub QR menjadi TA apa saya sisi yang diperlukan untuk mengupgrade hub QR menjadi TA yang pertama yaitu adalah hub freehub hub freehub nya sendiri ya hub freehub itu kalau yang TA 148 itu sekitar minimal 1 juta sama 1 juta 500 itu udah lumayan bagus nah kemudian kita perlu TA atau true axle nah dari trail ini sekitar harganya 350.000 ini bisa untuk recoset T120 yang seri VJ atau 2020 untuk revet yang seri BJ juga atau untuk brick juga bisa nah kemudian yang kita perlukan adalah rear end nya nah ini rear end yang khusus untuk TA ini harganya Rp150.000 rear end khusus TA jadi estimasi biaya untuk mengupgrade menjadi TA yaitu Rp350.000 untuk TA Rp150.000 untuk rear end dan hub free hub itu sekitar Rp1.500.000 jadi estimasi biaya sekitar Rp2.000.000 nah untuk hub depan itu kalau mau dipasang TA juga ya harus ganti forex tapi kalau mau gak dipasang ya cuma yang freehubnya aja yang belakang oke nah cukup sekian informasi dari saya tetap rajin gue siap